Hai guys kembali lagi di channel gue Ziyot kali ini Ziyot akan membahas game Toram Online Oke kita sudah tiba di part kedua meneruskan yang kemarin ya karena kalau gue ngomongkan terlalu panjang jadi nyuguh pisah aja ya ya jadi kalau yang belum nonton part 1 ya nonton dulu aja ya nonton dulu aja baru kalian nonton video ini gitu oke biar lebih enak lah ya biar lebih enak tanggapannya oke langsung aja kita bahas mengenai apa sih yang apa kesalahan Toram gitu terus Toram sudah berbuat apa sebenarnya gitu ya ya setelah kemarin sudah gue bahas mengenai kesalahan-kesalahan yang ada di Toram Online ya kesalahan yang dilakukan oleh pihak petingginya dan di video kali ini gue akan membahas mengandai DM yang masuk setelah gue bikin video kemarin Bang Bagaimana sih caranya untuk memainkan Toram di PC ada juga nih sebentar apa ini nah ini Bang benarkah Toram di PC akan rilis gitu Bang harapan kami akhirnya tumbuh kembali karena Toram akan hadir di PC ya jadi gini mungkin mereka ini gua nggak dikasih gambaran seharusnya mereka tuh kirim screenshotnya gitu ya jadi gini maksudnya ini mungkin ya mungkin yang asobimu launcher kali ya kalau gue benar kalau gue salah mohon maaf ya kalau setau gue sih kalau asobimu launcher itu kayaknya sih emang legal deh ya memang dikhususkan untuk game Eternal ya game Eternal dan juga game Afabel kalau nggak salah di Toram Online dan itu pun sudah lama ya bukan hal baru ya bukan hal baru untuk info itu ramai dibicarakan mengenai ya asobimu launcher ini Oke gue akan jelasin deh sedikit lah ya yang bisa gue jelasin ya kita masuk ke Google dulu pertama kita langsung ketik disini launcher asobimu launcher terserah nah kalian masuk ke sini kalian masuk ke ini http asobimu launcher.com ya kalian mau ketik yang mana terserah mau yang Stella Cap bisa atau yang Alchemian Story juga bisa ya nah ini kita percepat aja nah tampilannya seperti ini nah di asobimu di asobimu launcher ini udah lama ya udah lama ini tuh untuk game Eternal awalnya untuk game Eternal dan juga Afabel Online makanya mereka nih yang sudah apa ya yang sudah rilis sudah lama nih dua ini nah sebelum setelah ini rencananya mereka akan merilis Alchemian Story ya bulan November ini lalu disusul oleh Toram Online tanggal 12 eh tanggal 12 bulan 12 ya Desember jadi ya sebentar lagi sebulan lagi sih ya kalau gue sih gini patokannya ke Alchemian Story kalau Alchemian Story ini bener rilis di bulan ini berarti Toram kemungkinan besar akan rilis juga nanti ya di bulan depan nah tapi ini bukan hal yang baru ya ini udah lama ya rata-rata sih udah pada tau sih kayaknya ya mungkin ya main-main baru aja yang belum tahu takutnya kalau kalian nanti keburu beli HP baru ya tapi nggak apa-apa sih emang kalau beli HP baru gue saranin banget kalian untuk beli HP baru kenapa selain untuk enak bisa main di bawah kemana-mana ya nggak tapi nggak juga mengharapkan ini banget ya jadinya walaupun ini takutnya gini ini nggak rilis kan ya mendingan nabung dari sekarang aja sih paling aman sih itu nabung dari sekarang ya HP juga sekarang yang RAM-nya 4 ya terus support 64bit Androidnya 10 minimal itu harganya sekarang juga nggak begitu mahal sih ya untuk pemain kantor sekarang itu udah ngapain itu mahal sekarang HP jadinya ya nabung aja nabung walaupun nih dari asobimo launcher ya kalau asobimo launcher itu kan maka ini sih resmi ya kayaknya resmi dari sananya ya gua sih menantikan ini kalau ini bener bisa dimainikan di PC Wow gila gokil banget ya orang-orang bakal gokil banget rasanya kalau udah masuk ke merambah ke dunia PC untuk ke PC gitu gue nggak bisa bayangin akan kayak kayak gimana karakternya karena setau gua di afabel apa di eternal aja itu karakternya udah keren banget jadinya mungkin orang-orang lain nanti akan berubah grafiknya mungkin apakah dia akan kehilangan bentuk dari MMORPG lamanya kalau kataku sih enggak hanya karakternya aja yang mungkin akan berubah pemandangannya itu akan berubah tapi tetap ada segi kejadulannya gitu tetap ada segi game lamanya gitu ya semoga aja semoga aja orang itu nggak mau hilangkan jati dirinya gitu jadi kalau yang mau nunggu ini mohon gua silahkan ya kalau pakai ini seperti gua nggak bisa menjamin gua nggak mau menjamin sekali gua bilangin gua jelasin gua nggak mau menjamin disini ya karena gua nggak mau ngasih tau dengan gua jamin nih legal kok gitu ya gua nggak mau gua nggak mau seperti itu jadi kalau sana jadi suruh nunggu mendingan aplikasi ini yang nunggu dari asobimo launcher daripada kalau pakai emulator agak riskan kalau menurut gua ya jadi ya kita tunggu aja nih bulan depan bener release atau enggak ya oke seperti itu aja yang bisa gua jelasin di video kali ini ya sekalian kalian lihat deh fotonya dan juga terakhir gua mau membahas mengenai kolaborasi ya ini banyak yang remehin Aduh gue bingung deh mungkin kalian tuh yang remehin yang lahirnya tuh tahun 2000an ke atasnya mungkin ya jadi kalian nggak tahu ya tentang kartun ini atau ya bisa dibilang sih tapi belum bisa dibilang animus ya ya animus sekarang udah masuk ke animus kalau dulu tuh kita lebih kenal kartun ya siapa Takanotsume Takanotsume ini udah dia ini udah menemani saat kita kecil ya cuma deh kalau kalian yang tahu yang kalian mungkin satu jaman sama gua ada ya satu jaman ayo kalau angkat tangan ini kalau nggak salah tahun gua lihat di wikipedia-nya tahun 2006 itu release pertama serialnya di TV Asahi Jepang ya muncul di TV Jepang itu tahun 2006 dan bener karena waktu itu gua pernah melihat sosok kaptennya itu ya yang nunjuk sosok kaptennya itu itu pernah ada di snack atau mainan apa ya coba deh kalian ada yang ingat nggak di gambaran orang atasnya itu sama yang kayak si remisterio itu loh yang bawa mic yang pake-pake topeng gitu pegula itu gua gua pernah gitu pernah beli jajananya gitu ya jadi ini ini emang udah lama banget ya jadi bukan ada yang bilang apa ya kolaborasinya nggak aneh yang terkenal gitu ya gua salah kaprah kalian ya ini tuh udah besar banget terkenal ya ini udah terkenal banget dan udah menemani kita dari dulu udah lama banget ya dari tahun 2006 mulainya jadi kalau dibilang ini anime bukan yang terkenal ataupun yang ah jelek lagi tuh nonton dulu serialnya ya yang per 12 episode ya karena mereka itu mengkritisi dunia ya seperti misalnya di dunia ini sedang ada apa gitu ya di dunia nyata-nyata mereka membahasnya ya seperti halnya yang tahun 2020 mereka membahas mengenai Corona ya mengenai Corona itu 12 episode kalau nggak salah jadi jangan dibilang ini anime yang apa ya yang nggak bermutu gitu kok salah banget ya makanya nonton dulu ya nonton dulu serialnya baru berkomentar gitu loh jangan asal ini aja ucap komentar yang kemarin di live streaming gua sempat nonton eh sempat ngeliat komentar ada yang tahu beberapa ada yang tahu ya kalau yang sejaman nama gua pasti tahu pernah pasti juga pernah melihat sosok kapten itu gua nggak tahu sih nama kaptennya siapa pokoknya tapi kalau yang kayak si flash tuh gua juga pernah melihat tapi yang paling banget gua ingat itu sosok kaptennya tuh itu kayak kapten ini ya si musuhnya yang di street factor ya street factor apa di apa sih ya maksudnya token lupa sih gua udah lama banget ya pokoknya seperti itulah ya jadi kolaborasi berikutnya juga kalau menurut gua akan lebih bagus lagi semoga aja juga disertai dengan jurus-jurusnya mereka gitu Wah keren banget sih kalau pakai jurus-jurusnya gitu semoga aja kalau bener kayak gitu gua akan berusaha untuk mendapatkan baju kaptennya nih kayaknya akan seru lagi ya lah seperti itu aja yang bisa gua sampaikan di episode kali ini jangan lupa subscribe-nya ya Dukung kersenal juga kita ketemu lagi di next episode dadah sampai jumpa sampai jumpa minju